Halo Halo guys kembali lagi bersama gue Alvin di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian senjata 6 kita cuy di video kali ini gua bakal coba nyari senjatanya si Huang Zong pake lagi pakai kita select stage dia adanya di Shu pilih Final Conflict at Wuzang Clan itu ya untuk Kingdomnya Shu Force mana sih ini dia sih Huang Zong satu gue bakal bawa harper yang satunya lagi kita bawa bow men untuk ilumnya di sini ini dia reddick now distil ada pokoknya udah level 53 itu ya untuk budanya retare body buatnya enggak outfitnya nih cuy dewee 701 costume 2 ini original kenapa jadi Power Rangers ini pun itu dwee 3 dwee 4 dwee 5 dwee 6 memang dwee 6 begini dwee 7 Sherlock Holmes ke-8 Hai gimana ya kita pakai ini aja deh biar kelihatan lebih mudah gitu ya untuk gameplaynya ini dipikulnya hard ya cuy ya sales boleh ultimate boleh tapi minimal hard dan untuk misi rahasianya kalahkan Xiaoyuan dalam waktu tiga menit setelah bantuan si gue tiba artinya setelah si Xiaoyuan ini spawn ya cuy ya Oke gimana cara membuat si Xiaoyuan spawn pertama nih kalian hajar si Cao Zen top dia kurang satu 3 menitnya itu berlaku BTW kalau si Xiaoyuan nya nongol ya ini kenapa pecah mulu karena dia sekali nyerang itu 5 kalau nggak salah 5 arrow langsung makanya kena rush terus tuh cuma si jatahnya ini mungkin kurang takit ya oke kita hajar si Cao Zen top ya setelah hau zhang yang meninggoy kalian lurus aja ke depan ini di skip karena kita dilemparin batu sama si Bapak Yujin cuy saya masuk tuh gua gua sini nih ini lumayan susah ya di stacknya cuy makanya kalau bisa sih farming dulu si huangzong atau bawa dua halberd boleh sih rekomendasi gua soalnya si bow ini bener-bener nggak ada panah eh nggak ada panahnya bener-bener nggak ada rasanya cuy oke kita hajar dulu sih Cao Ren kalian lihat ultinya nih itu ulti biasa ulti di atas dan ini dia spesial ultinya waduh manis cawernya hilang kurang berasa coy jadi saya sangat merekomendasikan membawa dua halberd kalau level kalian masih 30-40 itu masih beratlah menurut gua 50 deh pas udah kebuka skill unlock bow udah lumayan gitu kita hajar ini si dian man Astagfirullah bener-bener kena rush biasanya mati ini darahnya cuma ngurang dikit didedode dodo-dodode dodo-dododer ini lama sih mukulnya cuma kayak nggak ada damagenya gitu loh oke kita cari si Eugene nya cuy yang ngelemparin batu nih dari atas sampret emang dia mau ganti senjata kita uji aja oke setelah Eugene nya mati kalian turun habisin semua general atau officer yang ada di bawah cuy ya yang ada di tengah sini pokoknya deh kita masih ada banyak ruang untuk mencari counter-attack kita oke lanjut lagi kita ajar nih si Xiao Xiao He masih tidak berasa pak hmmm akhirnya mati masih ada si Cheng Yu nih sisa yang disebelah kiri ya dari map bentar boom setelah mereka semua yang ada di tengah mati kalian jalan ke sini cuy kalian naik ke tangga sini di Xiao Yu nya itu muncul dari sebelah kiri pojok atas map ya kalian langsung panggil kuku kuda nah disini harusnya udah sekarat sih sama si Guany si Zhang Hu kalian hajar si Xu Wang biar pintunya terbuka oke setelah si Xu Wang yang mati langsung buka ini dia si Xiao Yu nya cuy kalian harus bunuh dalam waktu kurang 3 menit ya semenjak dari kita di tengah tadi waktunya itu udah berjalan jadi harus cepet-cepet disini btw kalo gua musuh disini apakah mati kurang darahnya dikit banget sumpah kayak gak ada rasanya gitu loh gua coba pake cara cara instan pake ini ya Albert oke setelah si Xiao Yu nya mati dalam waktu kurang dari 3 menit setelah dia spawn kalian bakal dapet tulisan discover tracer cuy discover tracer itu ada di situ di agak ke kiri map ya emm kayaknya situ gak bakal hilang jadi kita bisa bunuh beberapa officer dulu cuy kita ajar dulu nih si Xu Yu ditahan lagi padahal dia yang tena ras cok ya Allah si pak D ini emang ada ada damagenya pak nah oke si Xu Yu nya udah minggoy kita ambil belum 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 kita ajar dulu nih si Xu Yu oke mati dia pintu gerbangnya sudah terbuka kita harus muter disini cuy nah ajar dulu nih si Gojia yang engga gak mati pak tembak dari jauh oke Goji nya udah mati kita ambilnya ada disini cuy didalam sini ya ini dia kotak penjata warna emas cuy jatah bintang 6 nya violet dragon bow wow namanya keren ya oke kita langsung ke tengah kalian mau hajar cao cao langsung bisa tapi gua disini abisin officer-officer nya dulu nih kayaknya lumayan exp sama gold tapi suka doang gua ambilin sih kalau drop-an soalnya kadang gua males jualin senjatanya kalau udah banyak i have lost half of these enemy officers over the years amazing you sure know how to fight ahhhhhhhhh ahhh Tuh langsung kuning pak Nanti senjata dikit langsung kuning Kita coba musuh lagi deh Tetep enggak ada rasanya pak Oke jasunya sekarang ketidaknya Jasunya mati Sibunya belum Masya Allah Belum mati juga bapak susu Sekali lagi kayaknya Tahan pak Gua di ulti gua ulti balik lah Sumpah kalau gua kena ulti tadi tuh meninggoy gua di tempat Oke susunya mati ya Ini masih ada satu lagi nih sih Pintunya udah kebuka tuh pak Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat Oke lah kita langsung ke Ttar lu hajar dulu si Ji anji nya Yang gede sih yang diatasnya apa ya Oke kita si Chow Chow nya doang kayaknya nih Masih ada Dian wey BTW Kita cicil-cicil dulu Wah sumpah gak ada damage nya Kita pukulin si Chow Chow nya aja deh Kita lagi Ditangkis pula pak Perangan terakhir Masih pula ditangkis Pak D ini agak meresahkan ya Jai Tapi senjatanya udah kita ambil ya Sampai lupa gua Pak Dian wey ini Kenapa masih ngeliatin saya pak Oke Selesai ya si Huang Zhong Sampai next level lagi dia Dan ini dia pendampakannya Senjata bintang 6 nya si Huang Zhong Namanya Violet Dragon Ball Tuh kan warna ungu lagi Kalau gak ungu Merah Sama apa Ijo Oke lah Senjata siapa lagi yang bakal kita cari cuy Tulis di kolom komentar aja Kalau Karakter favorit kalian belum Gua cari senjatanya ya Oke Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like komen dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye